Intro Siapa kekasih beda keyakinan yang belakangan diungkap Syahrini masih menjadi teka-teki? Sejumlah nama pun muncul mencoba memecahkan teka-teki. Salah satu nama yang sering disebut adalah DJ Dash Berlin. Nama Dash disebut setelah pria asal Belanda itu melewati liburan bersama Syahrini di Pulau Dewata Bali. Di Pulau Dewata itu tampak Dash tidak hanya dekat dengan Syahrini, tapi juga dengan keluarga dan kedua ponakan kembar sang prinses. Lantas mungkinkah Dash adalah pria yang akan merajai hati sang prinses? Atau hubungan mereka cuma sebatas teman tapi mesra? Halo Indonesia! Kirgahayu Republik Indonesia! Happy Independence Day Indonesia! Merdeka Indonesia! Dan Jian, dia waktu itu terbang dari China dan udah di Asia. Dia bilang, kalau kamu ada di Bali, aku mau ke Bali aja. Ah, tiga hari yaudah aku ada di Bali nih. Itu kita janjian keseluruhan barang, kemarin juga kita ada ngomongin, ada mau kolaborasi lah, gitu-gitu kerjaan. Cocok enggak lah di sahabat aja. Aku suka lokal aja. Lokal, tapi hidupnya di luar udah lama. Jadi pola pikirnya pola pikir luar, nggak di sini yang gitu-begitu aja. Jadi memang sudah pakemku tidak ingin men-share tentang kegiatan asmara atau apapun namanya, atau dengan siapa aku dekat hari ini. Jadi ya, itu dia. Aku bukan menutupi, tetapi tidak ingin, belum saatnya. Dan aku sedang dekat dengan seseorang pun, memang kita berkelainan, berlainan keyakinan. Mamaku belum restu ke arah situ, jadi kita sedang menyamakan suara, ataupun sedang berikhtiar. Mudah-mudahan, kalau ini jodohnya ya pasti jalan, kalau tidak ya terpaksa terhempas, tersisihkan kembali. Seperti itu. Sub indo by broth3rmax